Pemirsa Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung menilai belum terlihat persiapan sungguh-sungguh dari Partai Golkar untuk menghadapi peristiwa pemilihan umum legislatif. Menurut Akbar, fakta belum siapnya Partai Golkar menghadapi pemilu 2014 didasari atas pertanyaan dari beberapa Dewan Pengurus Daerah saat mantan Ketua Umum Partai Golkar itu ke daerah-daerah. Menurut Akbar Tanjung, sejumlah Dewan Pengurus Daerah Golkar baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota kerap mempertanyakan upaya yang harus dilakukan agar Partai Golkar bisa memenangkan pemilu legislatif 2014. Karena hingga saat ini belum ada arahan dari DPP untuk daerah melakukan sesuatu. Akbar Tanjung menegaskan saat dirinya menjabat Ketua Umum Partai Golkar satu tahun sebelum pemilu, semua pengadaan dan pendistribusian logistik secara nasional sudah selesai, termasuk bantuan dana operasional untuk DPD. Padahal menurut Akbar Tanjung, distribusi logistik itu bukan hal yang mudah. Partai Golkar mengaku tertarik dengan isu koalisi tiga kaki antara PDI Perjuangan, Nasional Demokrat, dan Golkar yang diembuskan akhir-akhir ini. Hingga kini Golkar masih terus melakukan komunikasi politik dengan partai politik lain. Sekjen Partai Golkar Idrus Marham juga mengakui komunikasi politik untuk koalisi dengan Partai Demokrat di tahun 2014 juga masih terbuka. Sementara itu terkait silaturahmi Ketua Umum Nasdem Suryapalo dengan Ical, serta isu Capres-Cawapres Ical dan Joko Widodo dinilai masih sebatas opini. Seperti halnya PDI Perjuangan, saat ini Partai Golkar juga sedang fokus memenangkan pemilihan legislatif 2014 dengan target 35% suara. Prinsip yang dikembangkan oleh Partai Golkar adalah bahwa bangsa kita ini adalah majumok, karena itu kita harus melolong bersama. Siapapun yang ingin mengelola sendirian bangsa ini berarti awal dan kehancuran itu prinsip dasar Partai Golkar. Oleh karena itu, maka dari waktu ke waktu Partai Golkar pasti selalu melakukan komunikasi-komunikasi politik dengan siapa saja.